Menjelang perayaan Imlek, permintaan kue keranjak atau dodol Cina di Bekasi menurun drastis. Pemilik usaha dodol pun membatasi produksi akibat menurunnya permintaan. Sementara hal berbeda terjadi pada permintaan dodol Betawi yang mengalami peningkatan. Aktivitas pembuatan kue keranjak atau dodol Cina di Desai Kalijaya, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi tidak menunjukkan kesibukan seperti biasanya. Hal ini terjadi lantaran produksi kue keranjang yang dibuat secara musiman menurun drastis. Pengelola rumah produksi kue keranjang mengaku biasanya ia menghabiskan 6 ton tepung ketan. Pada perayaan Imlek tahun ini ia hanya menyiapkan 3,5 ton tepung. Pandemi yang berpengaruh terhadap ekonomi diduga menurunkan daya beli masyarakat. Yang jelas menurun karena tahun kemarin itu pemasangan sampai mencapai 6,5 ton. Cuma buat tahun ini kita cuma sampai 3,5 ton gitu. Ya karena biasanya banyak yang minat juga kan banyak. Cuma kalau karena pandemi saat ini kita juga membatasi untuk produksinya demi kesehatan juga. Protokol kesehatannya kan karena ketat. Jadi kita juga membatasi produksinya gitu, nggak terima banyak pesanan. Sementara hal berbeda terjadi pada penjualan dodol betawi. Dodol dengan bahan tepung ketan, santan kelapa, gula merah, dan gula putih justru mengalami peningkatan permintaan. Jika kue keranjang atau dodol Cina diproduksi secara musiman, dodol betawi diproduksi setiap hari. Salah satu rumah produksi di kampung cegar Cibitung, Pekasi mengalami peningkatan hingga 400 persen. Sekarang untuk menjelang imlek, alhamdulillah permintaan biarnya kita ngaduk paling satu hari satu pintal. Sekarang udah meningkat menjadi dua pintal kurang lebihnya. Dan untuk mendekati hari hanya imlek bisa mendapatkan empat pintal satu hari. Jika pada hari biasa produksi dodol betawi mengolah 100 kilogram tepung ketan, maka menjelang imlek tahun ini memproduksi hingga empat pintal tepung. Dodol betawi menjadi pilihan lantaran harganya lebih murah dibanding dodol Cina. Dodol betawi dijual dengan harga 35 ribu rupiah per kilogram, sementara dodol Cina dijual dengan harga 45 ribu rupiah.